Hai LCers Welcome back to our channel Kampung Inggris LC With me, Miss Ervie and The bald guy, Agus Nah hari ini Kita akan belajar tentang Kata-kata yang gak bisa Diterjemahin Perkata di dalam Bahasa Inggris Emang ada? Ada dong, mau tau apa aja? Ini dia videonya Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan klik tombol lonceng disini Belajar Bahasa Inggris hanya di LC LC, make everyone speak Yang pertama Kus, I have to go right now Because ya it is too late So bye-bye Where will you go? I have to meet someone Oh, okay, it's your business, right? Heart, heart What, what? Heart, heart Heart, heart? Hati-hati Ya Aduh Nih, siapa juga nih Yang masih sering mengatakan kata Heart, heart Untuk mengatakan hati-hati Iya sih, heart Ya, kan hati, heart Hati, heart Heart, heart Ya gak gitu Terus apa? Nah, kalau kalian ingin mengatakan Hati-hati ya Oke Bukan heart, heart Tapi katakanlah Take care Oke, take care Oke Nah, common mistake-nya juga nih Biasanya orang mengatakan Be careful Kira-kira, tau gak bedanya Be careful sama take care itu apa? Oke, komen di bawah kalau kalian tahu So, bukan gunakan Heart, heart Tapi gunakan Take care Let's go Oke Kedua Eh, bus, bus, bus Ya? Sorry iPhone lo Gue ilangin iPhone yang mana ini? iPhone 11 yang barusan lo beli kemarin No what-what lah Gampang itu Itu bukan seberapa buat gue Orang kaya ya? Iya lah Eh, tapi tunggu apa? Lo bilang lah No what-what No what-what? No, enggak What-what No, enggak apa-apa Enggak apa-apa No, what-what Enggak apa-apa Aduh Bukan no what-what Terus apa? Nah, kalau kalian ingin mengatakan Enggak apa-apa Di dalam bahasa Inggris itu Jangan lagi-lagi Atau jangan pernah mengatakan No what-what ya Tapi katakanlah Never mind Oh, never mind Berarti Bukan no what-what Bukan Never mind Enggak apa-apa Oh, never mind Ketiga Vy, Vy, Vy Apa? Gue mau pinjam HP lo One again dong Hah? One again? One satu Iya Again lagi Satu lagi Sekali lagi Sekali lagi maksudnya Kemain kan HP gue diilangin sama lo Iya sih Cuma Sekali lagi tuh Bukan one again Tapi kan kalau kita artiin Indonesia ke Inggris One Satu Sekali Again lagi Sekali lagi Nah, itu masuk ke dalam daftar kata Yang gak bisa diterjemahkan perkata Kedalam bahasa Inggris Jadi kalau kalian ingin mengatakan Once One again Satu kali lagi gitu ya Jangan katakan one again Siapa nih yang masih sering mengatakan seperti itu Saya Tapi katakanlah Once more Oh, once more Sekali lagi Bukan one again Oh, tapi Once more That's good Next Yang keempat Konsep cerita buat video yang selanjutnya apa ya Tentang, saya berpikir dulu Belum makan what What yes Ntar Wait, wait, wait Tadi ngomong apa? What yes What yes What apa Yes Apa ya Apa ya Apa ya Aduh Nih lagi nih Siapa yang masih sering ngomong apa ya What yes What yes Iya sih Apa what Ya yes Tapi Bukan kayak gitu Maaf dong Maaf Maaf Nah Jangan sekali-kali mengatakan apa ya What yes Tapi Katakanlah Let me think Oh Let me think Apa ya Bukan what yes What yes Let me think Yups Kelima Ih Gus Dari tadi Dari video awal Kamu tuh salah mulu sih Kan gue belajar What what me What what me Iya Wait Wait Lo bilang apa What what me Apa apa Gue What what me Aduh Ini lagi nih Siapa yang juga Yang masih sering mengatakan Apa apa gue Dikit-dikit gue What what me Iya gak gitu Kan tapi Kalau kita artikan Bahasa Indonesia ke Inggris What what me Betul Bukan Tapi Kalau kalian ingin mengatakan Apa apa gue Diri gue lagi Gitu katakanlah Why always me Why always me Why always me Yups Yups Kayak gitu ya Oke Dari video yang barusan kita pelajari So kita belajar Yang pertama Kalau kita ingin mengatakan kata Hati-hati Bukan hot-hot Tapi katakanlah Take care Selanjutnya Sekali lagi Once again Hah Bukan Tapi katakanlah Once more Oke Yang ketiga Apa ya What yes Hayo Siapa yang masih sering mengatakan seperti itu Bukan what yes Tapi katakanlah Let me think Apa ya Let me think Next Gak apa-apa Know what what Aduh Siapa juga yang masih sering mengatakan seperti itu Bukan Know what what Untuk mengatakan Gak apa-apa Tapi katakanlah Never mind Never mind Yang terakhir Apa-apa gue Dikit-dikit gue What what me Aduh Juga Bukan seperti itu Tapi katakanlah Why always me Why always me Kenapa sih Oke so else yes Jadi itu video kita hari ini Yang udah kita pelajarin bersama Jadi jangan sampai dulangin lagi Untuk kesalahan-kesalahan yang udah sering kita lakukan Nah biar makin baik yang bisa bahasa inggrisnya Jangan lupa buat share video ini Ke semua orang yang kamu kenal ya Dan kalau kalian memiliki pertanyaan Terkait materi yang pengen kita buatkan videonya Atau kalau kalian memiliki kata-kata yang pengen kita terjemahkan juga Kata-kata yang serupa Komen di bawah Nanti kita cari tahu Apa sih bahasa inggris yang tepat untuk kata-kata Sulit itu So else yes Cukup segitu dulu ya buat hari ini Siap Nanti kita lanjut untuk video selanjutnya Oke Dan satu hal yang harus diingat nih Apa bos Mau belajar bahasa inggris ya di Kampung Inggris Helsing Selamat menikmati